Hai, Cooklovers! Pasti udah pada nunggu ya, kita mau masak apa? Tenang, untuk Cooklovers setia dirumah kita akan memasak makanan yang gak kalah menarik dari masakan minggu sebelumnya. Sudah pada siap kan untuk nonton sampai beres? Kalau sudah, yuk kita lihat makanan-makanan yang akan kita masak di minggu ini. Apa aja makanannya? Hmm, ini dia. Tuh, makanannya menggiurkan banget dan bikin lapar kan? Makanya, Cooklovers jangan sampai ketinggalan ya. Stand by terus dan jangan kemana-mana tetap di Semua Bisa Masak. Nah, Cooklovers pasti kalian udah gak asing lagi nih sama makanan yang satu ini, yaitu kue tiaw siram daging sapi. Tampilannya bikin lapar ya. Penasaran kan cara buatnya? Yuk kita masak! Bahan-bahan yang diperlukan adalah 250 gram kue tiaw basah, 1 sendok makan minyak sayur, 1 sendok makan kecap manis, 150 gram daging sapi yang sudah diiris tipis, 1 sendok teh kaldu sapi, 250 ml air, 2 sendok makan saus tiram, dan 1,5 sendok teh lada bubuk putih. Lalu ada 100 gram toge, 3 batang kucai, 2 sendok teh tepung maizena, dan 5 siung bawang putih. Bahannya sudah lengkap nih. Let's cook! Pertama, siapkan 5 siung bawang putih dan iris tipis-tipis. Lalu ambil 3 batang kucai dan potong kecil-kecil. Selanjutnya, siapkan teflon, berikan minyak secukupnya, dan masukkan bawang yang sudah diiris dan tumis hingga menguning. Lalu, masukkan 150 gram daging sapi dan aduk hingga matang. Setelah itu, masukkan 2 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap asin, kemudian aduk-aduk hingga bahan tercampur rata. Next, masukkan 100 gram toge, potongan kucai, dan aduk kembali. Lanjut, masukkan 1 sendok teh kaldu sapi, setengah sendok lada bubuk, 250 ml air, dan juga tepung maizena. Nah, jangan lupa nih, ditambahkan garam secukupnya ya, cook lovers, dan aduk-aduk hingga semua mengental. Kemudian, siapkan teflon, berikan minyak secukupnya, masukkan 250 gram kue tiaw basah, lalu aduk-aduk sampai matang. Jadi deh, saatnya penyajian. Siapkan mangkuk, masukkan kue tiaw, dan siram dengan kuah daging sapi, lalu berikan potongan kucai sebagai pemanisnya, dan selesai. Kue tiaw siram daging sapinya, siap dinikmati nih cook lovers. Jangan lupa, langsung coba di rumah ya. Happy cooking! Sampai jumpa di video selanjutnya.